Halo teman-teman semua kembali bersama saya El Asamau Pada video ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita orang-orang muda dapat mencapai tujuan-tujuan kita Namun sebelumnya saya mohon bantuan teman-teman untuk share, like, dan subscribe channel youtube ini Terima kasih Nah semua orang pasti memiliki tujuan dan impian masing-masing Saya merasa bahwa kehidupan kita semuanya digerakkan oleh tujuan dan angan-angan kita Namun tidak begitu banyak orang yang berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka Ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak sekali orang-orang yang gagal hidup berdasarkan tujuan-tujuannya Nah berikut adalah beberapa tips dari saya berdasarkan apa yang sudah saya lakukan selama ini Dan apa yang sudah saya capai Yang pertama adalah bagaimana teman-teman menulis tujuan dan impiannya Ini penting karena ketika kita menuliskan tujuan dan harapan kita Itu menjadi sesuatu yang aktif Itu bukan hanya sekedar impian sesaat kita tidur atau sebuah hayalan Tetapi betul-betul suatu hal yang pasti akan terjadi Kalau kita menulisnya dan berupaya untuk mengejarnya Kenapa kita harus menulis? Teman-teman pengalaman ketika beberapa tahun lalu Saya menulis sebuah tujuan, sebuah cita-cita bahwa saya akan bisa mengambil beasiswa suatu saat nanti Waktu itu saya tentukan dalam lima tahun Dan apa yang saya lakukan adalah saya mulai merinci setiap kegiatan-kegiatan harian saya Dan saya rutin melakukan secara konsisten Misalnya belajar bahasa Inggris dan juga meluangkan waktu untuk mengikuti les Dan apa yang terjadi? Sebuah tujuan untuk mendapatkan beasiswa suatu saat Pada saat itu akhirnya tercapai beberapa tahun kemudian Yang kedua adalah memastikan bahwa tujuan yang kita tulis tadi itu realistis Jangan sampai kita menulis sebuah tujuan yang kita sendiri tidak yakin bahwa kita akan mencapainya Misalnya saya takut untuk berada di ketinggian, berada di pesawat Sehingga tidak mungkin tujuan saya adalah menjadi seorang pilot Saya pasti akan ketakutan dan sebelum mencapai tujuan saya itu Pasti saya sudah mengangkat tangan terlebih dahulu Itu sebuah contoh untuk saran kepada teman-teman bahwa tujuan yang kita tentukan adalah sesuatu yang bisa kita rinci Dan itu sangat memungkinkan dilakukan dan bisa dicapai suatu saat dengan kegiatan kita setiap hari Yang ketiga adalah ketika kita telah menulis sebuah tujuan kita yang realistis Kita harus bisa mengkomunikasikannya dengan baik Khususnya kepada orang-orang yang mendukung tujuan-tujuan kita Ingat kita harus berhati-hati bahwa tidak semua orang di luar sana Baik itu keluarga dekat, teman dekat Mereka tidak akan mendukung kita secara 100% Cari orang yang betul-betul kita sudah mengenal dengan baik Dan juga yang mensupport kita pada beberapa tujuan-tujuan kita sebelumnya Pasti ada satu dan dua orang seperti itu Teman-teman hanya perlu jeli melihat Bahkan mereka itu sudah bisa jadi inspirasi teman-teman dan mentor teman-teman sebelumnya Untuk itu hati-hati menyampaikan tujuan-tujuan teman-teman Karena bisa saja bukan dukungan atau support yang didapat Tetapi teman-teman malah akan menjadi down Karena ketidakpercayaan pesimistis dari orang-orang yang teman-teman sampaikan Yang keempat adalah belajar untuk konsisten Melakukan apa yang sudah teman-teman tentukan dalam rangka mencapai tujuan teman-teman Tadi di poin pertama teman-teman harus menulis Dan disitu pasti memiliki kesempatan untuk mengurai Apa saja yang harus dilakukan dari hari ke hari, minggu ke minggu Atau bulan ke bulan, bahkan tahun per tahun Sehingga teman-teman perlu melihat kembali setiap saat Apa saja yang harus dilakukan sehingga mencapai tujuan-tujuan besar Konsistensi disini sangat penting Kita tidak bisa mencapai tujuan jika kita timbul dan tenggelam Memang akan sangat sulit dalam jangka waktu yang begitu panjang Kita harus melakukan sesuatu secara rutin Tetapi percayalah bahwa ketika kita tekun melakukan Kita akan mencapai finish dan mencapai tujuan kita masing-masing Nah yang kelima yang terakhir adalah Teman-teman wajib untuk fleksibel terhadap apa yang telah teman-teman tentukan Tujuan-tujuan teman-teman pasti akan berubah Misalnya dalam 5 tahun teman-teman ingin melakukan ini Tetapi ada kendala yang begitu besar sehingga teman-teman tidak bisa melakukannya Maka teman-teman harus memastikan bahwa ada hal-hal lain yang bisa dilakukan Ada hal-hal yang bisa disesuaikan sehingga teman-teman tidak terpaku pada sesuatu yang kelihatannya bisa dicapai Tetapi pada kenyataannya menemui sebuah kendala Untuk itu teman-teman harus fleksibel Jangan sampai memaksakan situasi dan kondisi yang justru akan merupakan teman-teman sendiri Nah itu 5 tips dari saya Yang pertama jangan lupa untuk menulis tujuan teman-teman Yang kedua teman-teman wajib untuk menentukan bahwa tujuan ini realistis Dan yang ketiga adalah setelah teman-teman mengetahui teman-teman harus bisa mengkomunikasikan dengan orang yang tepat tujuan dari teman-teman Yang keempat teman-teman harus konsisten karena konsistensi ini sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan teman-teman Dan yang kelima adalah teman-teman harus bisa fleksibel terhadap tujuan teman-teman itu sendiri Untuk jaga-jaga di saat tujuan dan teman-teman tidak dapat tercapai Demikian yang bisa saya sampaikan dan bagikan untuk teman-teman Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa dukung saya dengan subscribe, like, dan share youtube channel ini